5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 1, olahraga, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Jenis olahraga Pak guru mengenalkan banyak jenis olahraga Ada jenis olahraga yang anak-anak sudah tahu Ada juga yang anak-anak belum tahu Ada karate, ada lari gawang, ada tenis meja, ada tolak peluru, dan lompat jauh Adik-adik jenis olahraga apa yang kalian sudah tahu? Apakah ada jenis olahraga yang kalian belum tahu? Yuk kita pelajari jenis-jenis olahraga Gambar ini adalah jenis olahraga karate Lalu gambar ini jenis olahraga apa ya? Ya ini adalah tenis meja Kalau gambar ini adik-adik tahu tidak ya ini olahraga apa? Ini adalah lari gawang Lalu gambar ini adik-adik Kira-kira ini olahraga apa ya? Ini namanya tolak peluru Kalau yang ini adik-adik Hmm ini melompat sih Kira-kira apa ya nama olahraganya? Ya ini adalah lompat jauh Sepak bola Edo suka olahraga sepak bola Satu tim sepak bola terdiri atas sebelas pemain Mereka saling bekerja sama Ada dua tim dalam pertandingan Setiap pemain membela timnya masing-masing Dalam permainan tim lain menjadi lawan Tapi kembali berkawan selesai bermain Yang menang tidak boleh sombong Yang kalah tidak perlu sedih Nah itu tadi bacaan tentang sepak bola Sepak bola itu ada dua tim adik-adik Satu timnya terdiri dari sebelas pemain Pertandingan sepak bola telah selesai Tim sepak bolanya Edo ini kalah adik-adik Edo pulang ke rumahnya Nah kita lihat disini ya Gambarnya timnya Edo sedang sedih ya Karena ternyata timnya kalah Pernahkah adik-adik bermain dengan teman kalian Dan kalian kalah? Bagaimana perasaan kalian? Tentunya sedih ya saat kalian bermain Dan tim kalian kalah Beri tanda centang untuk sikap yang boleh Edo lakukan di rumah Dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak boleh Edo lakukan di rumah Jadi setelah bermain sepak bola tadi Edo pulang ke rumah Nah pastinya kan karena Edo kalah Dia sedih adik-adik Nah disini sikap mana yang boleh Edo lakukan Dan sikap mana yang tidak boleh dilakukan Edo di rumah Yuk kita beri tanda bersama-sama Yang pertama Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibunya Apakah itu sikap yang boleh atau yang tidak boleh Edo lakukan? Ya ini sikap yang boleh berarti kita beri tanda centang Yang kedua Edo menangis meraung-raung Karena kalah ya adik-adiknya tadi ya Apakah itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya tidak boleh dilakukan adik-adik ya Walaupun kita kalah tapi kita harus tetap menerima dengan lapang dada Yang ketiga Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang Nah adik-adik ini tidak boleh dilakukan Kita tidak boleh menjelek-jelekan tim lawan Yang keempat Edo melempar tas dan sepatunya Apakah itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik? Ya tidak boleh dilakukan ya Lalu yang kelima Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya Ya ini boleh dilakukan maka kita beri tanda centang Sekolah Udin akan mengadakan pertandingan bulu tangkis Sekolah akan membutuhkan banyak kok Kok adalah bola dalam permainan bulu tangkis Ayo kita bantu Udin dan Pak Guru untuk menyiapkan kok Untuk pertandingan yang akan dilaksanakan Nah disini Kak Citra punya kumpulan kok nih Masing-masing kumpulan kok akan kita hitung berapa jumlahnya Kita lihat baris yang pertama Kita akan tulis ini adik-adik Disini adalah jumlah dari keseluruhan kok di baris pertama Ayo kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi jumlah kok ada 6 Lalu di baris kedua Nah di baris kedua ini ada 3 kok ditambah 4 kok Jadi kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti ada 7 kok Lalu baris berikutnya adik-adik ada 1 kok ditambah 6 kok Yuk kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti jumlahnya ada 7 Baris keempat ini adik-adik ada 5 kok ditambah 3 kok Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi jumlahnya ada 8 Soal berikutnya Soal berikutnya Nah kita hitung lagi ya Ada 2 kok ditambah 6 kok Berarti jumlahnya ada berapa Kita hitung adik-adik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi jumlahnya ada 8 Sekarang kita akan hitung baris berikutnya Ya disini ada 4 kok ditambah 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Berarti ada 9 Nih baris berikutnya adik-adik Coba adik-adik yang hitung Nanti Kak Citra beritahu nih jumlahnya ada berapa Ayo coba dihitung Tunjuk dengan jari kalian Ada berapa kok ya Ya jumlah kok di baris ini adalah 9 Lalu baris yang terakhir adik-adik Coba adik-adik hitung Ada berapa kok ya di baris itu Bagus ada 10 kok Kalian hebat loh dalam dihitung Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis Lani membawa 4 kok Berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani Berarti disini dijumlahkan antara kok milik Dayu dan kok milik Lani Jadi adik-adik 3 kok ditambah 4 kok Ayo coba hitung 3 ditambah 4 Ada berapa adik-adik Ya 3 ditambah 4 sama dengan 7 Jadi jumlah kok Dayu dan Lani Iyalah ada berapa tadi Ada 7 kok Kita lihat soal berikutnya adik-adik Benny membeli 5 bola tenis meja Siti juga membeli 5 bola tenis meja Berapakah banyak bola tenis meja yang dibeli Benny dan Siti Adik-adik kita akan jumlahkan Bola Benny ada 5 dan bola Siti ada 5 Maka untuk menjumlahkannya 5 ditambah 5 Coba adik-adik hitung 5 ditambah 5 Bisa menggunakan jari kalian masing-masing Ya 5 ditambah 5 adalah 10 Jadi disini banyak bola tenis meja yang dibeli Benny dan Siti ada 10 bola Udin mengumpulkan 3 bola tenis Edo mengumpulkan 6 bola tenis Berapakah jumlah bola tenis yang dikumpulkan Udin dan Edo Nah berarti disini penjumlahannya 3 ditambah 6 Coba dikari hitung berapa ya 3 ditambah 6 Ya bagus 3 ditambah 6 sama dengan 9 Jadi jumlah bola tenis yang dikumpulkan Udin dan Edo Ada 9 bola Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 subtema 1 olahraga pembelajaran yang ke-6 Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax